Luar biasa ya, luar biasa dan saya juga bersyukur ternyata di Metro tidak ada standar cantik seperti itu ya Kalau ada standar cantiknya seperti itu, berat sekali ya Dan terima kasih telah bergabung dalam perbincangan kali ini Oke, kali ini kita akan membahas mengenai sebuah topik yang pasti menarik untuk dibahas Yakni pengabdian internasional di Thailand Maka dengan itu, kami hadirkan narasumber kita Ibu Feni Tresyah, Magister Pendidikan Masya Allah Gimana bu kabarnya bu? Sehat? Alhamdulillah sehat Masa namanya gimana? Sehat? Alhamdulillah bu, sehat juga Masya Allah Sebelum kita mulai tema percakapan pada siang hari ini Boleh gak bu, sedikit Ibu jelaskan tentang biografi Ibu? Saya menyelesaikan pendidikan S1 saya itu di Universitas Bengkulu Oh Bengkulu ibu ya Kemudian melanjutkan S2 di Universitas Sriwijaya di Unsri Jadi kebetulan saya melanjutkan S2 berbarengan dengan suami Suami juga dosen disini, dosen aku Tansi Dan saat ini juga saya sedang melanjutkan pendidikan S3 saya di Unila Oh Masya Allah Jadi kalau boleh tahu Ibu di UM Metro ini sejak tahun kapan ya Ibu? Oh ya 2012 Ibu? Masya Allah Sudah lumayan lama ya Masya Allah banget Ibu Tapi masih muda banget Ibu Alhamdulillah, berjiwa muda ya pastinya Iya pastinya Bu Oke Lanjut ke pertanyaan pertama Bu Oke Katanya Ibu Feni ini dan tim mendapat hibah OPR pengabdian internasional ini Kalau boleh tahu Bu Fokus utamanya ini apa Bu? Alhamdulillah memang saya dan tim itu mendapatkan hibah OPR internasional di Kerabi Thailand Jadi fokus kami memang untuk mendampingi membuat laporan keuangan disana Kebetulan kita bermitra dengan asosiasi Jadi asosiasi itu membawahi banyak sekolah muslim yang ada di Thailand Nah gambaran sekolahnya disana tidak semuanya sudah maju Jadi ada beberapa sekolah juga yang masih tradisional Dan mereka juga pembukuannya masih manual Karena itu kita punya ide nih gimana kalau kita melakukan pendampingan Sebelumnya saya dan tim juga tahun kemarin sudah melakukan pendampingan di beberapa sekolah Tapi itu sifatnya di pendidikan bahasa Inggris Nah berkat dari pengalaman di tahun kemarin Kita menggagas bagaimana kalau di tahun ini Kita bikin untuk pendampingan di laporan keuangan Jadi kebetulan ketua timnya itu Pak Nedi Henry Dosen akutansi yang juga suami saya Jadi kami berkolaborasi Kebetulan kalau di Thailand kan mereka berkomunikasinya hanya menggunakan bahasa Inggris Dan sedikit sekalian bisa bahasa Melayu Jadi misalnya dari 35 sekolah itu yang ada guru yang bisa bahasa Melayu itu mungkin hanya 2 atau 3 orang Yang lain tidak bisa Jadi untuk bahasa pengantarnya itu kita menggunakan bahasa Inggris Makanya jadi ketua timnya itu Pak Nedi Kemudian anggotanya saya dan Pak Dowo dari bahasa Inggris Jadi kita berkolaborasi Untuk pembuatan buku panduan segala macamnya itu kita menggunakan bahasa Inggris Jadi memang pelatihannya itu sangat gampang karena menggunakan aplikasi ya Jadi kalaupun seandainya tim admin keuangannya tidak sempat membuka laptop Mereka bisa menggunakan handphone mereka untuk mencatat pembukaan-pembukaan Jadi sekarang itu aplikasi itu bisa digunakan kapan saja dan dimana saja Jadi dengan memindai kuitasi pembelian misalnya Sudah langsung masuk di aplikasi keuangan mereka Jadi itu pendampingan yang kami lakukan di Thailand kemarin Oh gitu Kalau boleh tahu Bu Tadi kan Ibu sempat menyinggung tahun lalu Tahun lalu itu masa bagaimana Bu? Jadi UI Metro itu sejak tahun 2023 itu memiliki program International Intensive Program ya Jadi kita mengirim ada 5 mahasiswa untuk mengikuti program semacam KKN di sana Pengabdian masyarakat dan juga dosennya Kemudian dosen yang mendampingi itu saya Jadi saya melakukan pengabdian masyarakat di sana Dua mahasiswa kita itu pengabdian di Provinsi Krabi di Thailand Dan tiga orang mahasiswa itu di Sadau, di Hatia Jadi itu dua provinsi yang berbeda Jadi selama proses pengabdian masyarakat itu Kita terus berkolaborasi melihat bagaimana kondisi sekolah itu di sana Jadi bagian yang bagus kita adopsi ke tempat kita Mana bagian belum itu menjadi bahan kita untuk perbaikan ke depannya Program-programnya Sama dengan program pengabdian yang tahun ini Kita juga berkolaborasi dengan mahasiswa Kita mengirimkan mahasiswa untuk internship di Thailand juga Jadi istilahnya itu pengabdian ini kan melibatkan dosen dan juga mahasiswa Mahasiswa juga melakukan pendampingan di sana Seperti itu Masya Allah banget Kalau boleh tahu nih Bu Apa saja yang perlu disiapkan untuk mendapatkan hibah tersebut Bu Kalau mendapatkan hibah itu Yang jelas yang pertama itu kita harus tahu kondisi mitra kita Apa yang mereka butuhkan Jadi bukan semata-mata kita mau bikin pengabdian apa Tapi yang dibutuhkannya apa di sana Yang kedua juga Ditunjuk sudah ada MOU atau bentuk kerjasama dengan mitra Jadi kebetulan pada saat tahun 2023 Kita sudah menjalin kerjasama dengan beberapa sekolah Dan itu yang kita jadikan mitra kita untuk pengabdian ini Di lokasi sana Bu ya Di sana di Thailand sana Jadi harus survei dulu ya Bu ya Ya tadi kelebihannya karena saya sudah berkunjung tahun lalu Jadi saya sudah tahu kondisi di sana seperti apa yang mereka butuhkan bagaimana Dan di tahun ini kita jadi bisa langsung action Oh gitu Masya Allah Kalau banyak tahu nih Bu Ada tantangan khusus atau kesulitan apa gitu enggak Bu Dalam mengajukan hibah ini Bu Kalau dalam mengajukan hibah Kita insya Allah tidak ada kesulitan apapun Karena kan dari pihak LPPM Lembaga penelitian pengabdian masyarakat UM Metro Itu sudah membuatkan kita panduan Panduan untuk penulisan OPR penelitian dan juga pengabdian Baik yang di lokal ataupun yang internasional Jadi kita tidak mengalami kesulitan Justru sebenarnya tantangan yang kita hadapi itu pada saat di lapangan Karena tadi saya sebutkan di sana itu tidak semuanya bisa berbahasa Inggris Mereka menggunakan bahasa Thailand Jadi kita berkomunikasi dengan beberapa tim yang bisa bahasa Inggris Kemudian tim tersebut mentransit ke dalam bahasa Thailand Nah mungkin itu di sana ada lumayan agak ribetnya Jadi kita kerja dua kali Tapi ya itu so far so good lah Istilahnya semuanya lancar yang kita kerjakan di sana Karena kan berbasisnya di teknologi ya Jadi kita tinggal menunjukkan saja di handphone ataupun di laptop Semuanya aman Oh jadi terkendala komunikasi saja ya Iya komunikasi di sana Insya Allah Oke kegiatan pengabdian internasional ini kira-kira dimana saja Bu? Kalau yang ini kita fokuskan di Thailand Selatan saja Karena mitra kita baru ada di Thailand Selatan Tepatnya dimana itu bu lokasinya? Di Kerabi dan di Sadau Itu provinsi ya Oh di provinsi ya Oh gitu insya Allah banget Oke Kalau boleh tahu nih Bu Apa saja sih Bu kegiatan yang dilakukan selama pengabdian ini Dan siapa aja Bu yang terlibat gitu Bu? Kalau boleh tahu Bu Oke selama pengabdian ini Jadi kita sebelum kita langsung datang Sudah ada mahasiswa di sana yang mendampingi duluan Jadi bagaimana kita tahu apa saja yang dibutuhkan sama masyarakat yang di sana Terlebih fokus kita kan di sini staff keuangan Jadi kita harus tahu dulu staff keuangan ini bikin pembukuannya seperti apa sih selama ini Sudah berapa sekolah yang melakukan pembukuan secara bagus gitu ya Tertata dengan rapi Berapa sekolah yang masih secara manual Atau bahkan mungkin pembukuannya masih kurang rapi Nah di sana jadi kita memberikan pemahaman kepada mahasiswa Masa juga sudah mulai memberikan sedikit informasi dan pelatihan kepada staff-staff keuangan Jadi pada saat kita di sana itu tinggal pemantapan Hal-hal apa saja yang misalnya Oh ini harus dimasukkan ke dalam aplikasi Oh ini yang tidak Jadi kalau di sekolah itu dia kan ada dua jenis bantuan Ada bantuan pemerintah dananya dan juga dana dari yayasan Nah itu yang selama ini mungkin banyak belum fokus Apa ya pembukuannya masih terpisah Tapi ada kemarin kami berkunjung di Sadau Itu satu sekolah dia pembukuannya sudah bagus sekali Jadi antara dana bantuan pemerintah dan juga dana yayasan itu sudah menjadi satu Nah itu menjadi role model kami Jadi sekolah itu kami tunjuk untuk menjadi role model yang bisa mengajarkan kepada sekolah-sekolah lain juga Gimana membuat pembukuan itu yang bagus dan istilahnya terkonek dengan web Kapanpun kita buka melihat pembukuannya sudah jelas sekali Seperti itu Masya Allah Oke tadi bu terkait komunikasi bu Selain bahasa Thailand tadi Mungkin kan ada bahasa-bahasa itu bu Selain bahasa Thailand lagi Apalagi bahasa yang disana yang dipakai gitu bu Disana Apa ya Semuanya itu mayoritas pakai bahasa Thailand Tapi ada beberapa Yang bisa menggunakan bahasa Melayu Karena memang posisi di Provinsi Sadau itu dia berbatasan dengan Malaysia Jadi ada beberapa orang yang bisa berbahasa Melayu Nah kita beruntung ya pada saat di Sadau itu terbantu Ada enam orang guru internasional dari Indonesia Salah satunya itu alumni kita Namanya Mas Andrew Alumni UM Metro Beliau menjadi guru internasional disana Di Sangkom Islam Wittayasku Nah itu yang sangat membantu kita disana Menjadi jubir istilahnya Nah jadi Kalau untuk masyarakat umumnya itu Sulit yang bisa berbahasa Melayu Makanya kita Banyak komunikasinya pakai bahasa Inggris Oke Setelah dilakukan pengabdian itu bu Kira-kira Berapa persen target pencapaiannya bu? Kalau target kita optimis Harusnya 100% dong Jadi makanya kita membuatkan Ada buku panduan juga Jadi selain sudah diberikan pelatihan Ada juga manual booknya Jadi bagaimana cara meng-input laporan Terus masuk dalam kategori apa Nah selain itu juga kita akan memberi pencerahan Terkait zakat profesi kemarin Ya mungkin di beberapa sekolah Karena itu namanya sekolah yang di tempat yang Minoritas muslim ya Mungkin banyak yang belum tahu terkait zakat profesi Itu pun kita buatkan di dalam buku yang Kita berikan kepada sekolah Jadi disana sudah lengkap sekali Oh sudah lengkap Sudah lengkap Jadi sebagai informasi disana Memang muslim itu termasuk yang minoritas ya Jadi hanya sedikit yang beragama Islam Karena disana detailan itu Sebagian besar kan beragama Buddha Nah jadi Kita memberikan edukasi terkait agama Islam itu Juga tantangan buat kita tersendiri gitu Istilahnya kita aja yang mayoritas muslim aja Belum tentu semuanya memahami Terkait seperti itu Nah jadi Kita ingin memberikan pencerahan kepada guru Dan juga kepada karyawan yang ada disana Terkait zakat profesi Jadi gak cuma bikin laporan keuangan aja Tapi juga ada zakat profesi Edukasi termasuk terkait Islam Benar sekali Selain melakukan pengabdian yang sudah dirancang Katanya Bu Fanny juga Ngajar bahasa Inggris untuk anak-anak ya Bu ya Ceritain dong Bu Sedikit tentang kisah disana Bu Oke jadi Disana di sekolah yang kami datangi Itu Sangkom Islam Yutaya School Itu sekolahnya sangat lengkap Dari jenjang power sampai jenjang SMA Nah kebetulan saya di UM Metro ini Mengampu mata kuliah English for Young Learners Nah jadi English for Young Learners itu Mengajarkan bahasa Inggris Untuk anak-anak dari umur ya TK, Power, PST Nah seperti itu Jadi Saya menerapkan Apa yang saya miliki disana Jadi saya berkolaborasi Dengan beberapa guru TK disana Mengajarkan bahasa Inggris Buat anak-anak Kenapa pentingnya Dan kenapa menariknya Karena pertama disana itu Mereka tidak apa ya Tidak familiar dengan alfabet Jadi itu tantangan juga buat kita Terus yang kedua Untuk anak-anak TK Itu kan belum bisa membaca dan menulis Tapi kita ingin menanamkan Ini loh pentingnya bahasa Inggris Ini loh mengasihkannya bahasa Inggris Itu yang kita tanamkan Karena jangan sampai Apa ya Ada image bahwa bahasa Inggris itu Mata pelajaran yang susah Yang membosankan ya Karena dia tidak menarik Nah jadi disana kami berkolaborasi Menanamkan kecintaan bahasa Inggris Kepada anak-anak Jadi tanpa disadari Anak-anak itu belajar bahasa Inggris Tapi dengan cara yang menyenangkan Dengan lagu-lagu Dan juga dengan beberapa games Jadi itu relate dengan mata kuliah Yang saya ajarkan disini Antusias ya Bu ya anak-anaknya Ya anak-anaknya sangat antusias Karena pastinya kita tidak Mengajar dengan monoton Ya kita menggunakan Lagu-lagu Game Jadi ada instruksi-instruksi disana Tanpa kita menyebutkan Artinya misalnya Seat artinya duduk Stand up artinya berdiri Dengan lagu-lagu Mereka tahu Oh kalau seat itu duduk Misalnya stand berdiri Seperti itu Jadi Banyak Instruksi-instruksi yang kita kasih tahu Ke anak Itu menggunakan bahasa Inggris Tapi dengan menggunakan lagu Dan menggunakan games Anak jadi senang Dan mereka paham Arti dari bahasa Inggris tersebut Masya Allah Oke Kalau boleh tahu nih Bu Selama ke Thailand tuh Ibu berkunjung kemana aja Bu Kalau kemarin Saya Berkunjung Ke beberapa tempat Jadi tidak cuma Kesekolahan Tapi juga Saya mengunjungi ada Desa wisata Itu namanya Longnage Village Karin Jadi Selama ini kan Kita cuma ngeliatnya Di Youtube tuh Desa-desa yang disana ada Ibu-ibunya pakai Apa ya Kalung tinggi Lehernya panjang banget kan Nah Jadi kita kesana Berkunjung kesana Kebetulan Apa ya Menebus rasa penasaran Jadi Kepo ya Bu ya Ya karena itu Jadi bahan Bahan mata kuliah saya Saya mengajar Inggris for hotel and tourism juga Jadi itu bahasa Inggris Untuk Apa ya Untuk Tentang objek-objek desa Tentang hotel-hotel juga Jadi itu menambah Bahan saya Jadi disana Saya semacam Ya mencari bahan Kenapa Mereka seperti itu Terus Kemudian Sejak umur berapa Menggali informasi Jadi kita ada Bahan Bahan valid Untuk cintakan Kepada mahasiswa Kenapa sih Orangnya jadi Seperti ini Nah jadi itu Apal menarik Bagi saya Karena Menurut saya Di era yang Luar biasa Canggih Seperti ini Masih ada Desa yang Mempertahankan Tradisinya Seperti itu Ya Dan Mungkin kalau di Indonesia Hampir mirip Seperti Badui Ya Nah Kan kalau di suku-suku Badui itu Mereka seperti itu Yang masih menjaga Tradisinya Mereka tertutup Walaupun Teknologi udah canggih Mereka tetap hidup sederhana Dengan fasilitas Yang bener-bener Seadanya Jadi Kalau kesana itu Seperti apa ya Seperti kita bukan Ada di Tahun 2024 Gitu Karena Karena melihat mereka Bener-bener sangat Tradisional Jadi tidak ada Mereka tidak menggunakan Fasilitas listrik Handphone Segala macam Tidak Jadi bener-bener Masih seperti zaman dulu Masa menggunakan Kayu Seperti itu Kemudian mereka juga Apa ya Mencari Kehidupan seharinya Dari Bertani 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 dan berburu Dekasan juga Ada kolam juga Jadi Yang murni Karena tempatnya jauh Dari Dari masyarakat juga Tidak ada pasar Dan mereka Emang juga tidak pernah Keluar dari sana Jadi bener-bener Mereka kehidupannya Di dalam desa Itu aja Sudah Ini bu Terobati Keponya bu Ya sudah Alhamdulillah Apa ya Jadi Ngerasa Luar biasa sekali Melihat orang Yang masih Menyunjung tinggi Budayanya Seperti itu Karena mereka Berprinsip seperti ini Semakin tinggi lehernya Itu semakin cantik Mereka di mata Di mata orang lain Sedangkan itu Sangat menyiksa ya Jadi yang dipakai itu Tidak cuma di leher Tapi ada di tangan Dan juga di kaki Dan itu sangat berat Jadi saya Sempat coba Sebentar yang Tidak terlalu besar Ya mungkin Hanya 4 4 kalung Itu saya coba Sebentar Lumayan Berat Sakit Dan apalagi mereka Yang tidak Boleh membuka Itu Jadi dalam kehidupan Sehari-hari mereka Seperti gitu Kakinya pun berat Saya itu ya Luar biasa ya Luar biasa Dan saya juga bersyukur Ternyata di metro Tidak ada standar cantik Seperti itu ya Kalau ada standar cantiknya Seperti itu Berat sekali ya Tapi ya tadi Kita mengacungan jempol lah Mereka masih mau Menjaga Tradisi budaya itu Seperti itu Oke Kalau dengan biaya nih Bu Apakah biaya disana Lebih mahal Timbang di metro Atau gimana Bu Kalau untuk Biaya Itu sebenarnya Hampir sama ya Kalau menurut saya Disana Tidak Tidak terlalu mahal Karena kan Dia bukan di Ibu kota Ibu kota besarnya ya Beda dengan pada saat Berada di bangkoknya Tapi kalau untuk di Daerah Kerabi Di daerah Sadau Itu Untuk biayanya Hampir sama Kayak kita di Lampung ini Jadi tidak Tidak terlalu mahal Bahkan Beberapa kebutuhan Pokok Saya pikir itu Lebih murah disana Jadi kayak untuk Hasil pertanian Perkebunan Itu lebih murah Yang ada di Thailand Dibandingkan yang ada Di tempat kita Jadi kalau seandainya Berkunjung kesana Itu tidak terlalu kaget Dengan harga-harga Yang ada disana Beda dengan Kalau kita berkunjungnya Ke bangkok ya Kalau ke bangkok Mungkin sama kayak Jakarta Kita kan kalau ke Jakarta Lihat harganya lumayan Misalnya Seperti itu Tapi kalau untuk Di daerah selatan Enggak Masih itu terjangkau ya Ada pesan khusus Enggak bu Untuk CVKW Metro Biar ikut termotivasi Untuk Seperti ibu Kalau saya Itu berpesan Buat anak-anak Nih Masih mahasiswa Yang masih muda Ini Dilatih kemampuan Bahasa Inggrisnya Karena kalau Untuk keluar negeri Itu modal utama Bisa bahasa Inggris Jadi Walaupun Prodinya Non-perindikan Bahasa Inggris Tetap improve Bahasa Inggrisnya Baik mandiri Dengan nonton Youtube Ataupun Bersama teman-teman Jadi Kalau ingin melihat dunia Ya harus pelajari dulu Bahasa dunianya Apa Baik CVKW Metro Itu tadi Bincang-bincang kita Bersama Ibu Fanny Tresya Magister Pendidikan Jadi Seperti yang Ibu Sampaikan tadi Kita harus belajar Bahasa Inggris juga Walaupun kita Prodinya Non-bahasa Inggris Sampai jumpa Pada kesempatan lainnya Dengan topik-topik Yang berbeda Saya Mohd Hilul Anam Pamit untuk diri Sampai jumpa Di UM Metro Podcast Podcastnya UM Metro